Apakah pernah terbayangkan bahwa kebahagiaan dan juga kesuksesan hidup yang sejati tidak terletak daripada mengejar keinginan kita? Bahkan sebenarnya keinginan-keinginan kita bisa menjadi penghalang untuk mencapai keperlimpahan dalam hidup ini. Jadi bagaimana caranya agar kita dapat menemukan keperlimpahan dalam hidup kita? Sebelum lanjut, jika menurut kamu video ini bermanfaat, jangan lupa tinggalkan komentar di bawah ya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sang sejati. Selama ini, kita terus diajari bahwa berjuang dan mengejar impian kita adalah kunci untuk meraih kebahagiaan dan juga kesuksesan. Apakah setiap mimpi kita selalu mencerminkan sebagai pemenuhan segala keinginan-keinginan kita? Ataukah ada faktor internal lainnya yang mendorong kita untuk terus berjuang tanpa kenal lelah? Terikali, kita merasa tidak cukup, tidak mampu, dan tidak pantas. Keyakinan semacam itu yang menciptakan hambatan-hambatan tertentu dalam diri kita. Karena tanpa kita sadari bahwa kita telah menilai diri kita sendiri dengan pandangan yang negatif dan memaksakan diri untuk terus mencari sesuatu yang pada kenyataannya tidak pernah membawa kepuasan yang sejati. Jika kita melihat lebih teliti lagi dengan cara hidup dari perspektif yang berbeda. Sebuah perspektif transformatif yang menyarankan bahwa kekuatan sejati tidak terletak seberapa kuatnya kita mengejar segala keinginan kita. Tetapi, kita bisa menariknya secara magnetis. Pertanyaannya, apakah itu mungkin? Ini yang banyak orang belum paham. Cara kerjanya gimana? Sejak zaman Yunani kuno, para spiritualis mistik di timur hingga para filsuf dan para pemikir dari berbagai tradisi. Selalu ada pertanyaan yang mengganjal mereka. Mengapa dalam alam semesta yang begitu luas ini kita seringkali merasa tidak mampu mendapatkan apa yang kita inginkan? Dapat juga dikatakan bahwa keinginan yang terarah merupakan penghalang dalam perjalanan pengembangan potensi diri kita yang sebenarnya. Misalnya, kita terus berusaha untuk memenuhi segala keinginan kita dan hal ini sudah sangat mengakar sekali dari keaslian dan keyakinan kebanyakan orang bahwa kita harus terus berusaha sekuat tenaga untuk memenuhi segala keinginan kita tersebut. Melalui video ini, sudah saatnya kita merubah paradigma konyol seperti ini. Oke, katakanlah kamu sudah berusaha sekuat tenaga tetapi sampai saat ini tidak ada perubahan yang terjadi secara signifikan dan itu berarti sudah saatnya kita merubah cara pandang hidup kita merubah mindset hidup kita karena jika dengan cara-cara tersebut sudah berulang kali kita coba tetapi tidak berhasil jadi tidak ada salahnya jika kita mencoba sesuatu yang baru. Ingat, dunia ini tidak hanya memperhatikan kita tetapi ia juga datang kepada kita. Suara sumbang yang menyatakan bahwa kita serba keperangan seringkali mengembak di dalam diri kita dalam pikiran kita dan terus mempertanyakan nilai diri kita sendiri yang menciptakan keraguan-keraguan. Sebenarnya, keraguan itu bukanlah musuh itu hanyalah pengingat bahwa kita telah terputus dari inti kita yang sebenarnya dari ruang kemungkinan tak terbatas dari hubungan universal. Tetapi dengan pemahaman pada video ini dan mau merubah paradigma lama serta kita berani introspeksi diri kita tentunya kita akan dapat mengubah suara-suara sumbang seperti tersebut menjadi sebuah simfoni afirmasi. yang mengingatkan bahwa kita memang hidup berkecukupan hidup berkelipahan sehat jasmani dan sehat rohani serta percaya diri bahwa semuanya akan baik-baik saja. tanamkan hal seperti ini pada alam bawah sadar kita dengan keyakinan yang kuat. Mengapa seringkali terlihat bahwa keinginan kita berada di luar jangkauan kita? Mungkin karena keinginan kita itu yang terlalu intens yang menjadikan atau menciptakan penghalangnya. Keinginan yang tidak terkendali dapat saja menyebabkan gangguan pada pikiran kita. Dalam renungannya tentang sifat cinta Sheikh Maulana Jalaluddin Rumi seorang penyair terkebuka dari Persia seorang guru besar sufi beliau pernah berkata apa yang kamu cari sebenarnya ia sedang mencari kamu. Jadi kita harus pahami bahwa selama ini kita telah memproyeksikan narasi-narasi internal kita sendiri kepada kanvas dunia ini. Jika narasi kita berkaitan dengan kekurangan dan juga ketidaksetujuan maka respon alam ini tentunya sesuai dengan prinsip pada mindset kita sendiri. Tetapi sebaliknya dengan merasakan hidup berkelimpahan dan berkecukupan yang sudah ada pada hidup kita kita bisa mengubah fokus hidup kita hari ini detik ini sekarang istilah kerennya bersyukur. Setiap keinginan dan keteikatan hanya menjadi akar daripada penderitaan. Kesuksesan dan kekayaan adalah jaminan dari nilai yang kita berikan. Nilai sejati tidak pernah nilai sejati tidak pernah tidak diakui. Keberadaan kita saat ini menyebabkan energi resistensi dan kekurangan yang melekat terus-menerus. Pencarian eksternal bukanlah solusi tetapi hanya pantulan daripada kebutuhan internal kita. Makanya validasi cinta dan kepuasan itu yang harus kita perbaiki. Transformasi kehidupan hanya bisa dicapai dengan kesadaran atas kebutuhan dan kelengkapan diri kita lahir dan batin dari keaslian atau keinginan yang terarah hanya dengan memancarkan keadaan vibrasi yang tinggi dan juga dengan kesadaran yang tinggi. Secara alaminya ia sendiri akan menarik apa yang selaras dengan energi yang telah kita panjarkan. Energi keputus asaan jauh berbeda daripada energi kepuasan dan keyakinan. Jadi manifestasi bukan tentang mengejar keinginan-keinginan kita tetapi bagaimana menyelaraskan setiap keinginan kita yang telah berada pada frekuensi yang tepat dan membiarkannya mengalir dengan mudah ke dalam hidup kita. Kunci untuk menemukan keperlimpahan dan kecukupan dalam hidup ini adalah dengan fokus pada apa yang sudah ada bukan pada vibrasi rendah kekurangannya. Dengan menghargai diri sendiri bersyukur atas apa yang telah kita miliki saat ini dan menyalurkan energi tersebut ke dalam apresiasi dan keperlimpahan kita bisa mencapai kebahagiaan dan kesuksesan yang sejati dalam hidup ini. Jadi mulai sekarang berhentilah untuk mengejar segala keinginan kita terimalah diri kita dengan tulis ikhlas apa adanya Sudah saatnya kita berdamai dengan diri kita sendiri Sekianlah Terima kasih telah menonton Sampai jumpa di video berikutnya Wabillahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya